Suara masyarakat terkadang mampu mengubah sebuah kebijakan, maka jalan pernah memandang sebelah mata suara-suara publik. Halo viewers, jumpa lagi bersama saya Aldilah di Suara Publik. Nah, di edisi Suara Publik kali ini, kita sudah merangkep beberapa pemberitaan di media sosial rakyat Bengkul online yang mendapatkan banyak sekali komentar-komentar, khususnya dari netizen di Provinsi Bengkul. Penasaran apa aja beritanya? Cek berita-berita berikut. Berita yang pertama, mengenai Polda Bengkulu yang mendukung kebijakan dari pemerintah daerah setempat untuk larangan mengadakan kegiatan yang bersifat kerumunan ataupun keramaian. Berikut beritanya. Kepolisian daerah Bengkulu siap mendukung penuh kebijakan yang diambil pemerintah daerah berkaitan dengan larangan mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa atau kerumunan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Bengkulu yakni Irjen Pol Dr. Andes Teguh Sarwono MSI. Teguh Sarwono menuturkan jika Gubernur Bengkulu sebelumnya pada saat rapat bersama dengan unsut Forkong Pindah juga telah secara tegas berkaitan dengan larangan mengadakan kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan. Begitu pula dengan Wali Kota Bengkulu yang telah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh menyelenggarakan kegiatan apapun. Nah dari pemberitaan tadi kita sudah mendapatkan beberapa komentar dari masyarakat. Yang pertama dari akun Yadi Disenta mengatakan bahwa rakyat juga siap membubarkan jika nanti kedapatan ada pejabat ataupun aparat yang mengadakan keramaian dalam bentuk apapun. Ya benar karena dalam hal ini larangan untuk mengadakan kegiatan yang bersifat keramaian ataupun disini menimbulkan kerumunan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Maka tidak memandang jabatan ataupun siapa yang dilarang dalam hal ini karena seluruh masyarakat disini diperuntukkan untuk tidak mengadakan kegiatan kerumunan tersebut. Karena dampak untuk COVID-19 dirasakan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu tanpa memandang jabatan ya. Lanjutin yang kedua dari Zulkarnain. Pasar, mal, tempat wisata, pilkada, semua mengundang kerumunan. Kenapa tidak ditutup? Bukan hajatan saja harusnya diatur, bukan dibubarkan. Nah ini juga ada beberapa masukan dari netizen. Ini semoga pemerintah setempat ini mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan larangan diadakannya kegiatan kerumunan tersebut. Dan disini mungkin kita sebagai masyarakat untuk melihat tindakan-tindakan yang diambil pemerintah untuk mengadakan ataupun memberhentikan kegiatan yang bersifat kerumunan. Ini sifatnya untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Namun disini pemerintah juga harus melihat kembali apakah dalam hal ini memberikan dampak untuk perekonomian bagi masyarakat yang terdampak dan ini juga harus diperhatikan. Kita lanjut ke pemberitaan yang kedua. Disini kita memiliki informasi mengenai pemerintah daerah yang berencana di awal tahun 2021 mendatang belajar tetap muka di sekolah mulai dilakukan. Berikut beritanya. Pemerintah daerah berencana di awal tahun 2021 mendatang belajar tetap muka di sekolah mulai dilakukan. Namun demikian dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19, akhir-akhir ini tentu akan mengkhawatirkan untuk kesehatan anak-anak nantinya. Atas hal itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu yakni Haji Zainal Esos MSI menyarankan agar pemerintah Provinsi Bengkulu mengkaji ulang terkait dengan rencana belajar tetap muka tersebut. Menurut Zainal, aparatur sipil negara saja yang notabene merupakan orang dewasa diberlakukan work from home karena khawatir terjadinya penyebaran COVID-19. Politisi PKB tersebut juga mengharapkan agar proses belajar mengajar secara tetap muka dilakukan secara daring, guna mencegah penularan COVID-19 di Provinsi Bengkulu semakin melonjak lagi. Sebelumnya di sini, Gubernur Bengkulu yakni Dr. Haji Rohidin Mersya MMA mengatakan pihak-pihaknya akan mengkaji ulang kebijakan belajar tetap muka yang sebelumnya diwacanakan mulai berlaku pada awal Januari 2021 mendatang. Nah, dari pemberitaan kedua tadi kita juga memiliki beberapa komentar dari netizen ini terkait dengan pelaksanaan belajar tetap muka di era pandemi COVID-19. Yang pertama dari Julian Sahtiki, Pilkades 2021 Cakmano. Yang kedua dari EveryAus, Mangko Boleh Pilkada Ajo lagi. Titibahrin, coba dulu satu bulan dengan protokol yang ketat, lihat perkembangan COVID-19 di sini naik atau enggak. Kalau dari anak-anak kasusnya ningkat, maka sekolah tutup ditutup aja. Nah, dari beberapa komentar tadi, justru di sini ada beberapa komentar yang memberikan sindiran kepada pihak pemerintah terkait dengan laksanakan pilkada kemarin yang justru diperbolehkan pada saat masa pandemi COVID-19. Maka di sini juga masyarakat memberikan saran jika untuk bidang pendidikan, untuk sekolah, di sini untuk diuji coba terlebih dahulu dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun di sini, kita dalam hal COVID-19 tidak bisa main-main untuk diuji coba terkait dengan kesehatan bagi para anak-anak. Jangan sampai di sini justru memberikan efek samping maupun dampak yang lebih buruk lagi bagi anak-anak untuk COVID-19 ya. Kita tidak menginginkan adanya kluster-kluster baru, khususnya untuk kluster di bidang pendidikan ya. Kita berharap semua COVID-19 cepat berakhir, sehingga seluruh event maupun kegiatan yang saat ini terpaksa berhenti dapat dilaksanakan kembali seperti sediakala, termasuk juga di bidang pendidikan. Nah, berita yang ketiga, di sini kita memiliki informasi mengenai para pengusaha wedding yang melakukan aksi jalan di W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu, tepatnya di depan kantor wali kota Bengkulu, terkait dengan adanya surat edaran untuk melakukan kegiatan keramaian, khususnya juga dalam hal pernikahan. Berikut beritanya. Setelah puluhan pengusaha wedding melakukan aksi di jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu, tepatnya di depan kantor wali kota Bengkulu pada Senin, 21 Desember 2020, perwakilan pengusaha wedding yang menamakan diri sebagai perkumpulan vendor pernikahan Bengkulu menyampaikan saran dan juga masukan terhadap surat edaran wali kota Bengkulu tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian atau kerumunan. di hadapan sekda Kota Bengkulu, Bujang HR, dan tim gugus tugas COVID-19 Kota Bengkulu. Dalam penyampaiannya, para pelaku usaha wedding yang terdampak dalam kebijakan tersebut meminta kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk tidak melakukan pelarangan atau penghentian acara resepsi pernikahan. Namun, pemerintah dapat memperlakukan pembatasan-pembatasan dan pengefektifan penerapan protokol kesehatan pada setiap acara resepsi pernikahan yang terselenggara. Lantaran, bagi pelaku usaha wedding, hal tersebut merupakan mata pencaharian. Nah, pemerintahan yang ketiga ini memberikan komentar yang terbanyak dari para netizen khususnya di Provinsi Bengkulu. Yang pertama, dari akun Adam Ariagona, Rezeki sudah ada yang mengatur protokol kesehatan nomor 1, jumlah kasus di Bengkulu sudah hampir 3.000. Bukan makin berkurang, tapi makin menggila. Diharapkan pemerintah khususnya Pemda atau Pemkemkot disini tegas untuk menegakkan aturan. Nah, kita berikan informasi juga tambahan bahwasannya pada saat ini di Provinsi Bengkulu, angka kasus COVID-19 sudah melebihi dari 3.000 ya viewers. Dan selanjutnya disini ada Abdi Ganesha, Pemerintah cuma bisa melarang, tapi belum bisa mencari solusi. Kesehatan penting, periuk nasi juga membutuhkan solusi. Yang ketiga, dari Yofi Hermansyah, Kami semua patuh terhadap pemerintah dan kami semua salut dengan tindakan pemerintah. Tapi tolonglah kalian cari solusi terbaik, Kemana lagi kami mencari rezeki kalau bukan di acara wedding? Tolong beri kami solusi. Dari Eeng XG Pratama, Mungkin pas persiapan pilkada, COVID-nya lagi tidur atau sedang beristirahat. Selanjutnya dari Hobi Bae, Nikah yang penting akad yang lain-lain kesampingkan dulu lah. Nah, ini memberikan tanggapan dari masyarakat, Berarti di sini masyarakat juga memberhitungkan bahwasannya untuk COVID-19 ini, khususnya dalam hal pilkada kemarin, memberikan banyak efek samping maupun dampak untuk COVID-19. Namun di sini peran kita sebagai masyarakat adalah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan terkait dengan larangan kegiatan tadi dilakukannya keramayan untuk acara wedding ataupun yang bersifat kerumunan lainnya di sini. Ini diharapkan sekali untuk pemerintah, seperti yang sudah disampaikan oleh pahil masyarakat tadi, untuk selalu memikirkan nasib dari masyarakat yang terdampak akibat adanya COVID-19 ini, khususnya juga pada saat kerumunan, kegiatan kerumunan ini dilakukan dan dilarang, ini masih banyak masyarakat yang terdampak. Nah, viewers, itulah saja informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar-komentar kalian di setiap media sosial kami, karena setiap komentar kalian merupakan aspirasi dari masyarakat dan semoga aspirasi kita didengar oleh pemerintah setempat. So, jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami dan sampai jumpa di Suara Publik selanjutnya. See you on this video. Bye! Bye!